Apakah kelas bisnisnya Singapura Airlines ini lebih menarik daripada kelas bisnisnya KLM Airlines? Ini minca untuk ke tempat. Hai semuanya, jumpa lagi denganku, Didi Lojavani. Di video sebelumnya, aku sudah berbagi informasi dengan kalian tentang apa saja sih yang bisa didapat dan dinimati ketika naik pesawat KLM Airlines di kelas bisnisnya. Dan bagi kalian yang belum sempat lihat videonya, kalian bisa lihat dengan cara klik linknya di sini. Atau kalian bisa juga dapatkan linknya di kolom deskripsi. By the way, aku ingin berterima kasih sebelumnya kepada kalian yang selalu support channel Youtube aku. Dan bagi yang belum, aku tunggu support kalian dengan cara klik subscribe dan juga klik like video-video aku. Juga jangan lupa berikan komentar-komentar terbaik kalian, oke? Nah, di video kali ini, aku mereview kelas bisnisnya Singapura Airlines dan juga kelas bisnisnya Lufthansa. Apakah kelas bisnisnya Singapura Airlines ini lebih menarik daripada kelas bisnisnya KLM Airlines? Atau kelas bisnisnya Lufthansa jauh lebih keren daripada kedua Airlines tersebut? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kalian boleh tonton terus ulasan aku. Sekarang, yuk kita mulai dari fasilitas dan layanan-layanan apa saja yang aku dapat ketika aku berada di Jakarta Airport dan juga saat aku berada di Bandara Changi Singapura Airport. Yang pertama, penumpang kelas bisnis SQ Lufthansa bisa melakukan check-in online 24 jam atau 32 jam sebelum keberangkatan. Pelayanan untuk drop-off bagasi kurang lebihnya sama seperti di KLM, jadi bisa beberapa jam sebelum keberangkatan. Dengan catatan, konter maskapenya sudah dibuka ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fasilitas drop-off bagasi itu sama seperti di KLM Airlines. Setelah drop-off bagasi di kaunter penumpang kelas bisnisnya SQ, aku langsung bisa menuju ke launch bisnisnya SQ atau ke launch bisnisnya yang berafiliasi dengan SQ itu sendiri. Kemudian, fasilitas seperti ini bisa kalian dapatkan dan kalian nikmati setelah melewati pintu pengecekan keamanan. Nah, hal yang sama terjadi pada Lufthansa Airlines. Jadi, semuanya simpel sih. Nah, untuk melewati security gate sendiri, di JKK tidak ada jalur cepat penumpang kelas bisnis seperti yang ada di Bandara Genewa atau Kuantang kalau dibaca bahasa Perancisnya. Hal ini juga sama terjadi di kelas bisnisnya Lufthansa Airlines saat aku berada di Bandara Changi Singapura. Tidak ada jalur cepat seperti yang ada di Bandara di Kuantang di Genewa. Sekarang, yuk kita lihat launch bisnisnya SQ di Singapura seperti apa. Yes, I've never known Here we go Turning all around Oke, sekarang kita lihat launch bisnisnya Lufthansa di Singapura. Nah, kemudian yang ketiga untuk boarding, aku tidak perlu antri panjang banget. Karena apa? Karena ada jalur khusus penumpang kelas bisnis baik untuk SQ Airlines maupun Lufthansa. Terbang dari Jakarta ke Singapura sangat nyaman sekali. Nah, kemudian yang keempat, setibanya di Bandara Changi Singapura, aku segera menuju ke launch bisnisnya SQ. Karena aku tidak perlu, apa namanya, harus keluar lagi dan masuk imigrasi lagi gitu. Tidak perlu melewati imigrasi atau pengecahkan keamanan. Kemudian, setelah sampai di launch-nya SQ, aku mandi karena ya memang udaranya panas ya. Kemudian, rehat sejenak sambil menikmati makanan dan minuman yang sudah tersedia. Nah, aku juga sempat menikmati bisnis launch-nya Lufthansa Airlines di Bandara Singapura setelah jalan-jalan di kota Singapura. Menggunakan fasilitas ruang mandinya karena memang udara di luar sangat panas. Setelah itu, ya mencicipi makanan dan minuman yang sudah tersedia. Tidak banyak variannya sih, tapi cukup oke lah untuk isi perut. Supaya apa? Supaya saat di dalam pesawat tidak perlu makan lagi dan aku bisa langsung tiduran gitu. Waktu boarding telah tiba, jadi waktu istirahat di bisnis launch sudah selesai. Dan aku harus bergegas untuk menuju gate, ya. Jadi, seluruh penumpang harus boarding untuk terbang ke Zurich saat aku naik Singapura Airlines. Begitu pula saat waktu aku boarding ke pesawatnya Lufthansa dari Singapura ke Munich. Nah, sekarang kita lihat sama-sama fasilitas dan layanan ketika aku di dalam pesawat dan saat pesawat mengudara. Gate SQ maupun Lufthansa Airlines, mereka tidak memberikan handuk kecil, basah, atau hangat untuk membasu muka sesaat setelah duduk di nomor kursi yang sudah tersedia. Tapi, ada welcome drink dan tisu basah dengan kandungan alkohol di dalamnya untuk sekedar menyikah tangan. Sedangkan di KLM Airlines itu, aku dapat handuk basah saat udara panas dan handuk hangat saat udara dingin untuk membasu muka dan menyikah tangan. Selain itu juga ada welcome drink dan snack, makanan ringan. Kemudian, yang kedua, mengenai tempat duduknya di kelas bisnis SQ, oh my god guys. Lebih luas ternyata, lebih nyaman dan lega. Rasanya benar-benar kayak di rumah gitu. Lebih gede, lebih nyaman daripada tempat duduknya yang ada di kelas bisnisnya Lufthansa. Juga yang ada di kelas bisnisnya KLM. Semuanya tinggal tombol. Jadi, semuanya memang otomatis tinggal tombol tertentu untuk misalkan memanjangkan sandaran kaki atau rebahan untuk punggung dan segala macamnya. Kemudian, untuk layar TV-nya guys. Itu semuanya sama-sama lebar. Yang membedakan ya, antara SQ dan Lufthansa, juga KLM ya, jenis film juga. Yang keempat, untuk makanan dan minumannya. Ya, aku bisa bilang samalah kualitasnya. Semuanya enak-enak. Secara ini kan kelas bisnis toh, ya. Saat naik Lufthansa, aku terlalu pulas tidurku. Karena sebelum boarding, aku sudah makan cukup. Ya, di launch bisnisnya Lufthansa, Singapura Airport. Jadi, aku tidak perlu makan lagi. Sekarang yang paling penting nih guys. Kalian tahu, Wi-Fi Koneksi. Di kelas bisnisnya SQ, kenceng, bebas, dan bebas pokoknya dari hambatan. Kecuali di beberapa titik udara di negara tertentu yang nggak boleh akses. Koneksi internet di KLM Airlines, lambat sekali. Oh, apalagi Lufthansa Airlines. Meski aku naik kelas bisnisnya Lufthansa Airlines, aku diharuskan beli untuk paket internet di Lufthansa Airlines. Gila nggak? Ketika aku tanya ke salah satu promogarinya, ini Wi-Fi-nya kok nggak nyala ya? Kelas bisnisnya. Oh, harus beli gitu. Terus, aku jawab. Buat hak. No, 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 no. Aku nggak mau beli lah. Jadi, aku nggak bisa komunikasi dengan keluarga, dengan teman-teman di darat saat aku mengudara. Tapi, ini ada sisi positifnya sih. Positifnya ya, aku bisa tidur pulas banget guys. Nah, yang terakhir nih. Naik SQ dan Lufthansa Airlines aku dapat tas beginian. Ya, yang isinya ya, ada kayak penutup mata, telinga, sigat gigi, dan pastanya. Kadang-kadang juga ada kasih sisir, rambut gitu ya. Mereka tidak memberikan miniatur rumah-rumah seperti saat aku naik kelas bisnisnya KLM Airlines. Di mana KLM memberikan miniatur-miniatur rumah Belanda gitu. Jadi, keren. Karena aku sendiri juga koleksi. Jadi, ya ada plus minusnya lah gitu ya. Saat naik SQ, aku harus ganti pesawat di Zurich Airport untuk tujuan Geneva. Masih ada waktu saat transit time. Jadi, aku tetap sempatkan diri untuk rehat sejenak dan meniwati sarapan kedua di launch bisnisnya Swiss Airlines. Sebelumnya, aku udah sarapan dulu di SQ saat sebelum mendarat di Zurich Airport. Untuk menuju ke gate perpindahan pesawat dan launch bisnisnya Swiss Airlines di Zurich, aku harus pakai layanan gratis Airport Train-nya. Jadi, menurutku keren banget ya. Transit train ini didesain se-entertaining mungkin. Nah, untuk fasilitas dan layanan launch bisnisnya Swiss Airlines di Zurich Airport yang berafilia dengan SQ Airlines sangat-sangat sederhana sekali. Ya, kita tahu bahwa Zurich Airport tidak begitu besar ya. Sama seperti launch di Bandara Kuantrang di Genewa. Jadi, memang kecil tapi efisien dan efektif gitu. Nah, dari review singkat ini, jika kalian memiliki pilihan, maskapai manakah yang akan kalian pilih untuk terbang jauh, baik itu ke Eropa maupun ke Amerika? So, terima kasih banyak sudah melihat video ini. Dan jika kali ini adalah pertama kali kalian mendapati atau melihat video aku, jangan lupa klik subscribe dan juga like. Aktifkan juga tanda lonceng yang paling atas supaya kalian mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari aku. Baik. Aku di Dilojawane. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Ciao. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya.